Halo semuanya, nama saya Stavik dan kali ini saya bakalan ngasih tutorial bagaimana caranya menggunakan app seribu khususnya cara membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan app seribu bagi teman-teman yang belum tau apa itu app seribu jadi app seribu itu adalah salah satu referensi manager seperti Mendeley EndNote dan sebagainya cuman app seribu itu biasanya dipakai di google doc, google spreadsheet atau google presentation nah tanpa berlama-lama mari kita mulai tutorialnya yang pertama kita buka app seribu dulu app seribu yang workspace ya teman-teman seribu yang workspace jadi app seribu ini penggunaannya harus online ya teman-teman harus ada sembuhan internet oke kita pilih yang ini oke setelah ada tampilan seperti ini kita langsung sign in saja bagi teman-teman yang belum pernah punya akun kalian bisa lewat langsung sign in dan nanti kita masuknya lewat google saja biar lebih gampang nah setelah ada tampilan sign in kita cukup masuk lewat google saja biarlah lebih cepat ya daripada harus pakai akun darab seribunya kita lebih cepat lewat google dan nanti akan diteruskan ke akun mana yang akan kita gunakan kalau lama sekali ya nah disini kalian sign in menggunakan akun kalian sendiri ya teman-teman ya nah setelah itu kita akan mendapatkan tampilan loading seperti ini nah ini kalian cukup tunggu saja sampai loadingnya selesai nah tampilan awal dari app seribu akan seperti ini ya teman-teman baik langkah berikutnya kita buka google doc kita buka google doc nah kita pilih yang google doc free online dokumen ini oke kita pilih yang versi gratisnya saja kita pilih yang ini saja yang sebelah kiri kita klik go to google doc dan nanti dia akan membukakan dari alamat google doc nya nah disini kita pilih karena saya akan cuma memberikan contoh saja jadi kita pilih kosongan saja saya pilih kosongan saja ya nah nanti dia akan otomatis membukakan google doc yang masih kosong nah seperti ini tampilannya nah bagi teman-teman yang belum pernah menginstal app seribu di google doc kalian harus menginstal dulu app seribunya di google doc caranya kita klik pengayah kita klik dapatkan addon nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini nah disini kita cari cari app seribu app seribu nah nanti kalian kemudian tinggal di klik dan di install seperti itu ya teman-teman ya ini karena saya sudah pernah nginstall jadi ini sudah ada centangnya disini oke langsung saja kita mau buat citasinya misalkan saya punya kalimat acak ya misalkan saya punya kalimat acak kita ketikan acak nah kemudian cara untuk menambahkan citasinya kita klik pengayah kita pilih yang app seribu kita klik insert citation nah nanti kemudian dia akan berputar seperti ini nah kemudian dia akan muncul dengan tampilan seperti ini nah bagi teman-teman yang belum punya referensi itu nanti di sebelah sini nanti kalian referensinya masih kosong nah caranya agar bisa nambah referensi disini kalian harus kembali ke app seribu yang workspace kalian pilih pilih reference kalian klik reference referensinya dulu masukkan referensinya dulu kalian tinggal klik import reference kalian pilih yang pdf saja saya contohkan yang pdf saja dan kita klik browse sekarang kita cari file mana yang akan kita masukkan disini saya contohkan dari artikel yang sudah saya cari kita tunggu sampai importnya itu selesai oke kalau sudah selesai dia akan ada tulisan hijau seperti ini ya tadi kita buka coba kita cari referensinya yang tadi itu namanya apa nah tadi itu artikel yang saya masukkan itu ini sekarang kita coba cari di app seribunya sudah masuk atau belum kita copy saja tulisannya dan kita cari menggunakan pencariannya nah ternyata ada kalau sudah ada seperti ini kita coba kembali ke textnya tadi kita buka lagi app seribunya kita klik pengayah kita pilih app seribu kita klik insert insert citation ditunggu sedang berjalan oke kalau sudah seperti ini kita cari referensi yang kita masukkan tadi kita tinggal search saja dan oke ini ya tadi ya nah ini caranya membuat citasinya kalian letakkan dulu kursornya di tempat yang ingin kita letakkan citasinya misalnya disini ada kata kemudian disini belakangnya ingin kita tambahkan citasi kita kursornya taruh disini dan kemudian kita tinggal klik cait pada seribunya maka nanti dia akan otomatis membuat citasi lalu bagaimana cara membuat bibliografinya untuk bibliografi kalian tinggal klik menu baris tiga ini pada seribu kalian klik kemudian kalian klik format citation and bibliography nanti dia akan muncul seperti ini dan ini ada dua pilihan insert bibliography jika yang end of the document nanti dia akan meletakkan bibliography pada bagian terakhir dari dokumennya kalau current cursor position dia akan meletakkan bibliography pada kursor di mana kita letakkan kursornya seperti itu misalkan kita mencoba menggunakan end of the document kita klik update citation and bibliography nah dia akan berada pada tempat halaman terakhir dari dokumen itu beda lagi kita jika menggunakan current cursor position misalkan kita coba ya kita klik kita letakkan kursornya disini kita klik update citation and bibliography bibliography tipe nah nanti dia juga akan muncul di tempat kita meletakkan kursornya tadi nah seperti itu dan yang tadi otomatis akan ter-replace dengan yang ini baru jadi begitu ya teman-teman ya kalau end of the document itu dia akan tempat terakhir di dokumen itu kalau current cursor position dia akan di tempat yang kita meletakkan kursornya karena kan biasanya Indonesia pakenya daftar pustaka kita tinggal di hapus saja juga bisa ini di hapus dan kita ganti dengan daftar pustaka seperti itu ya teman-teman ya oke sekian dulu video kali ini jangan lupa kalian tinggalkan like share dan subscribe video ini jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa tahu tentang cara penggunaan S3V ini I hope you enjoy this video and see you in the next chemistry bye bye